Ya, diduga kelebihan buatan pemeriksa perahu yang ditumpangi wisatawan terbalik di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Insiden yang terjadi di awal tahun baru 2021 tersebut menewaskan 5 orang dan menyisakan trauma bagi korban yang selamat. Hujan ras yang mengguyur tak mampu membasu kesedihan Rizka dan Siti. Dua korban yang selamat dalam insiden perahu terbalik yang menewaskan 5 orang anggota keluarga besar jangk. Sampai kini mereka mengaku masih trauma saat mengingat kejadian di awal tahun baru 2021 yang baru saja di alamnya. Mereka lolos dari baut setelah berhasil diselamatkan warga saat perahu yang mereka tumpangi tenggelam di Danau Cirata. Saat insiden terjadi, keluarga besarnya akan merayakan tahun baru di kolam terapung di Danau Cirata, Kampung Pasirwetan, Desa Sinergali, Maniis, Purwakarta, Jawa Barat. Awalnya mereka merangka 10 orang dan dianggut dalam 2 kali perjalanan. Setelah puas menghabiskan waktu dalam kolam terapung, tiba-tiba salah satu korban bernama Neng menyampaikan niatnya ingin pulang untuk bandi. Ketika pulang inilah, mereka secara bersama-sama menggunakan satu perahu dengan sekali jalan. Di dua kelebihan buatan, perahu yang hampir merapat ke pinggir Danau tiba-tiba kemasukan air dan langsung tergelam. Naik peruh naik 10 orang, 10, 10, tadi tepas, tadinya tepas di tengahnya, perahu te bocor, jadi langsung air dan langsung tenggelam. Sebelumnya tim Sargabungan terlebih dulu menemukan satu korban meninggal dunia. Selang beberapa jam kemudian, empat korban lainnya berhasil ditemukan dengan kondisi sama. Kelima korban di Adi Neng 25 tahun, Badar 25 tahun, Ziyan 1 tahun, dan terakhir tim Sargabungan menemukan Akhilah 7 tahun pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, seluruh korban dibawa ke rumah duka untuk dibagamkan. Dengan ditemukannya semua korban, maka operasi Sargabungan pun ditutup. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Anius melaporkan.